Gozeli Everyday bisa merauk miliaran rupiah nih Gara-gara menjual foto selfie-nya konsisten selama 5 tahun nih Pak Dan akhirnya jadi latah nih masyarakat kita nih Pak Banyak juga yang menjual foto-foto juga ke NFT atau ke OpenSea Tapi agak kebablasan kalau saya melihatnya nih Pak Sampai ke foto-foto yang pribadi gitu ya Bahkan foto KTP juga muncul di sana Nah dari Dukcapil sendiri apa sih Pak bahayanya nih Soal kita menjual foto-foto yang istilahnya sangat privat gitu Pak Ya Mas Hari dan teman-teman dari Medco yang hadir saat ini ya dari Medcom Memang ini kan harus menjaga dan melindungi segala sesuatu property rights kita Termasuk data Ya kan Kalau foto wajah dalam kerangka yang masih memenuhi asas dan berbagai asas-asas Kepantasan, kesusilaan, monggo saja itu ya Hak pribadi masing-masing Tetapi kalau terkait dengan data Karena data itu bisa saja dipakai oleh orang lain Bisa saja disalahguna Ya kan Dalam praktek itu banyak sekali terjadi fraud, pemalsuan dokumen Karena data kita kita berikan kemana-mana Dan kejadian kemarin di pinjaman online terbukti ada persoalan Kemudian di rental yield ada persoalan Kemudian orang kredit bank Menggunakan data orang lain memang ada persoalan dengan banknya Itu juga karena datanya yang mengambil dari data yang pertebaran di mana-mana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih Terima kasih Terima kasih